Terus seperti apa, gimana sejauh ini gitu, Mbak? Hasilnya tetap aja, keputusannya sama. Tidak ada yang sama ya? Iya, tangan. Lo gak ulang lagi kan pertanyaannya? Iya. Tadi udah cukup ya? Iya. Bang, ini tinggal menghadapi keputusan nanti tanggal 1 ya, Bang? Iya. Mbak Dewi sudah logowo dengan hasilnya nanti, terus seperti apa, gimana sejauh ini gitu, Mbak? Hasilnya tetap aja, keputusannya sama. Cimana Bang, tanggap aja Bang? Iya, sama karena udah sama-sama sudah dicerai kan. Hampir aja. Tapi ada ditutup gak sih dari Mbak Dewi? Tidak ada. Udah? Belum. Bang, aku kasih nunggu suaranya. Dikit, Pak, mungkin yang kemarin viral soal tanda tangan KDP sempat ngalu dipalsukan gitu. Udah ada mungkin udah cerita juga ke KDP? Apa nanya? Secara per-telepon udah cerita. Tapi saya sampaikan, aku akan menanyakan ke Angga. Tapi karena waktunya hari ini kita ada agenda sidang lanjutan, saya belum menanyakan secara langsung, karena Angga lagi ada di luar kota. Tapi mungkin minggu depan akan aku coba untuk komunikasikan, kita bisa bertemu dan coba menanyakan. Jadi kalau misalnya memang ditanyakan memang yang mudah-mudahan tidak benar, gitu. Sejak kapan sih, Pak? Mungkin tanda tangannya KDP dipalsuin gitu dan sampai baru tahu juga? Aku baru tahu. Baru tahu minggu lalu. Mbak KDP sama asistennya baru cerita. Tapi kan kita harus tahu kebenarannya itu. Nanti kita lihat juga ada buktinya gak, dasarnya apaan. Ada berapa yang dipalsuin mungkin, Pak? Belum tahu. Dan itu kepastiannya kan kita belum tahu karena Mbak Dewi baru cerita. Nanti aku akan mengkarifikasi atau mempertanyakan konfirmasi ke yang bersangkutan. Kalau KDP sendiri masih komunikasi gak sih sama Angga gitu? Komunikasinya hanya sama kita aja, tim lawyer aja. Memang blokir WA atau gimana, Bang? Aku gak nanya sampai situ. Yang pasti komunikasi ke Angga cuma saya, Mas Chris, Bu Emi, dan tim kuasa hukum yang bisa komunikasi ke Angga. Dari kita, hanya ke mereka aja. Kalau Mbak Dewi langsung itu udah tiga. Jadi DP udah minta-minta komunikasi Mas Putra Sembukan gitu, Pak? Ya aku gak tahu ya. Mudah-mudahan tadi seperti Ibu Emi bilang, sampaikan bahwa nanti insya Allah Mas Chris juga akan mencoba untuk hadir ke persidangan berikutnya pada saat putusan. Kami berharap dua-duanya bisa hadir supaya bisa kelihatan lebih baik. Berpisah secara baik seperti tadi disampaikan. Bang, BP untuk hak apa sih, Bang? Hak-hak apa aja yang dipeminta, Bang? Ada gak, Bang? Ada, Mas? Gak ada, gak ada permintaan apapun. Jadinya tentang permasalahan ini kan ya? Iya. Tentang permasalahan ini dari awal sampai akhir cuma satu aja. Cuma satu agendanya adalah permohonan cerai dan ikrar ya. Biasanya kalau laki-laki kan ikrar talak. Jadi nanti setelah putusan ada ikrar. Jadinya seperti itu aja. Cuma satu, seperti yang Bu Emi bilang tadi. Jadi sudah saling setuju untuk pisah, makanya agendanya minggu depan insya Allah putusan. Itu aja. Untuk hadiah itu gak apa? Kayak apa? Semacam kayak uang seidah gitu ada gak? Jadi memang sejak dari mediasi sampai dengan detik ini tidak pernah dibicarakan masalah apapun. Masalah napkah, idah, dan segalanya tidak ada. Hanya satu aja. Masalah cerai dan tadi sudah disampaikan sama Bu Emi jadwal agendanya dan minggu depan putusan. Bang, tanggapan Angga masih memakai cincin dan mengaku masih sayang sama DP gitu. Karena kan disayangkan harus berpisah di mana bang? Gak ada tanggapan sih. Ya itu silahkan aja. Kan yang masih ada di perasaannya Angga ya kalau masih sayang sama Mbak DP ya alhamdulillah. Yang pasti kalaupun sudah pisah mereka harus silaturahmi tetap berjalan. Bang, pemicunya dia sering ribut apa sih bang? Ya Allah, itu lah pertanyaan minggu lalu. Ya coba lagi deh bang. Ya itu kan mas. Gak ada, udah itu. Tapi yang salah tanda tangan itu KDP memang berpikir Angga yang melakukan atau gimana sih bang? Belum tahu, kan baru cerita. Baru cerita. Makanya kan nanti nunggu. Kan kemarin Mbak DP ada acara di-pipi mana gitu di luar kota. Nah hari ini hadir. Nah besok kemungkinan kita akan bertemu. Aku akan bahas soal apa yang kemarin disampaikan oleh mereka. Abang aja atau KDP juga ikut untuk Iya lah, sama-sama. Untuk ngomong bareng-bareng sama Angga gitu? Oh enggak. Aku. Karena aku harus dengar cerita juga dari Mbak DP. Sempat shock gak sih KDP tanda tangannya dikasuhin gitu dan kerugiannya apa aja gitu? Belum tahu kerugiannya. Baru ngobrol kemungkinan. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.